Polisi Resort Kampar siap mengamankan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar periode 2011-2016 pada Senin 10 Oktober. Sebanyak 485 personil Polres Kampar telah diturunkan di 21 kecamatan sejak Sabtu lalu. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, sebagian KPPS sudah mempersiapkan diri, bahkan sebagian logistik pemilu kada sudah sampai di TPS. Di beberapa lokasi yang dianggap rawan, Polres Kampar telah memperketat sistem keamanan, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Kampar AKBP Trisantoso mengatakan akan mempersiapkan beberapa pola pengamanan di masing-masing TPS. Nantinya bagi TPS kategori rawan akan ditempatkan satu orang personil polisi dengan dua orang linmas. Sedangkan untuk kategori aman, satu polisi akan mengawasi dua TPS dengan bantuan empat orang linmas. Jadi untuk pola pengamanan di TPS khususnya dari anggota Polri, kita sudah siapkan pola-pola pengamanan, yaitu untuk TPS yang dikategorikan rawan, dia nanti akan, satu polisi akan mengawasi satu TPS dibantu dengan dua orang linmas. Kemudian untuk kategori aman, nanti ada satu TPS, dia mengawasi dua, satu polisi mengawasi dua TPS dibantu dengan empat linmas. Meski tersebar di 21 kecamatan yang lokasinya saling berjauhan, Polres Kampar akan menjalin komunikasi yang baik antar TPS dengan menggunakan sarana registrasi yang ada serta melalui email dan handphone. Rati Harissa dan Saryandi melaporkan.